Saya banyak betul mendengar cerita bahwa dalam usia 101 tahun masih naik motor, itu kecepatannya hampir 90 atau 100. 80-90. Lalu naik sepeda juga masih kencang juga ini Pak Aman. Saya naik sepeda angin nggak bisa. Hanya sepeda motor saya bisa. Oh gitu. Tapi kan dalam usia 100 tahun masih terjun payung ya? Ya, pernah. Itu dulu saya ingat itu mengapa katanya Pak Amat waktu terjun payung kok parasutnya tidak diaktifkan kenapa? Ya, pada waktu itu pikiran saya memang ingin mati. Karena saya dipukuli anak saya. Dipukuli anak saya jam 1 malam. Begitu saya dibangunkan, saya dipukuli. Dipukuli sampai hingga saya pingsang. Sampai saya lari. Lari ke dokter. Habis lari ke dokter, saya kembali mampir ke CPM. Saya melaporkan kejadian itu. Terus habis itu, ya mau kulit saya nih lari. Dicari sama CPM, lari. Tapi kok tiba-tiba parasutnya diaktifkan sama Pak Ahmad waktu mendekati landasan? Itu mungkin karena Allah itu mesti sayang sama saya. Karena 37 detik kan sedikit sekali. Kenapa payung itu membuka? Bukan Pak Ahmad yang membuka itu? Bukan. Terbuka sendiri dia? Kalau nggak nggak ketemu lagi kita nih sekarang? Sampai jumpa. 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 Terima kasih.